Halo Movie Lovers, Assalamualaikum buat kalian semua, gimana aktivitas hari ini? Lancar atau berantakan? Well, setelah kemarin saya membahas sequel Halloween seri pertama, hari ini saya nggak akan membahas dulu tentang film tersebut. Karena lagi pengen cerita yang beda, so film yang akan saya review hari ini adalah film bergenre horror dan komedi romantis dengan judul Wambadis. Sebagai informasi nih, film yang katanya hampir mirip dengan Twilight ini dirilis tahun 2013. Film ini sendiri berhasil meraup keuntungan sekitar 82 juta dolar lho dari anggaran produksi senulai 35 juta dolar. Artinya, film ini cukup menarik buat ditonton dan saya jadi penasaran juga buat nge-review. Halo, seperti apakah cerita lengkapnya? Ayo langsung kita kupas. Dikisahkan seorang zombai yang bernama R bersama para zombai lainnya tinggal di sebuah bandara yang telah hancur. Namun, meskipun demikian, ia masih mengingat orang-orang yang ia lihat dulu bekerja sebagai apa. R sendiri masih tidak mengerti penyebab mereka semua bisa berubah menjadi zombai. Entah karena virus atau perang senjata biologis atau ledakan radioaktif yang mengubah mereka semua. Sementara itu, di tempat lain, para manusia hidup di dalam tembok berdinding yang memisahkan antara mereka dengan para zombai. Adalah kolonel Jirijio yang memerintahkan para relawan termasuk putrinya yang bernama Julie untuk masuk ke kota zombai bersama rekan-rekannya untuk mengambil obat-obatan yang mereka perlukan sebagai stok untuk satu bulan. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan para zombai kelaparan yang menyerang Julie dan kawan-kawan. Para zombai akhirnya berhasil melumpuhkan para manusia tersebut dan memakan dagingnya mentah-mentah termasuk R. R sendiri berhasil membunuh peri serta memakan otaknya, di mana itu adalah bagian yang paling ia suka. Menurutnya, otak manusia adalah bagian yang paling lezat dan membuat R bisa memiliki memori si empunya otak. Dan disinilah awal kisah yang sesungguhnya dimulai. Ketika semua manusia berjatuhan, R melihat sosok Julie di hadapannya. Melihat Julie, R merasa bahwa degup jantungnya seperti kembali berdetak untuk pertama kalinya. R lalu berjalan mendekat ke arah Julie dan tiba-tiba Julie melemparkan pisau hingga menancap ke dada R. R pun menghampiri Julie dan mengusapkan darah dari bekas pisau yang menancap di dadanya ke pipi Julie. Tujuannya adalah menyamarkan bau manusia dari tubuh Julie. R lalu mengatakan bahwa Julie kini aman dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Berkat darah yang diusapkan oleh R, Julie akhirnya selamat dan berjalan bersama gerombolan zombai yang mana menganggap Julie adalah anggota baru kelompok mereka. R lantas membawa Julie ke sebuah pesawat mangkrak tempat di mana R biasa menghabiskan waktunya. Melihat Julie yang ketakutan dan menangis, R mencoba meyakinkan Julie bahwa ia tidak akan memakan serta akan membuat Julie tetap aman di tempat tersebut. Tidak berselang lama, R lalu pergi meninggalkan Julie. Melihat kesempatan untuk bisa kabur, Julie pun melihat keluar jendela. Sayangnya, kawanan zombai tampak berputar-putar di sekitar pesawat. Di tempat lain, R yang tampak menyendiri memiliki keinginan untuk bisa membuat Julie merasa nyaman dengannya. Ia lalu kembali memakan sisa otak Perry yang masih tersisa agar R bisa mengenal Julie lebih jauh termasuk memorinya bersama Perry. Selang beberapa saat, R kembali menemui Julie di pesawat dan bersikap lebih manis dari sebelumnya agar Julie tidak merasa takut padanya. Ia lalu mengambil selimut dan menutupkannya ke tubuh Julie yang gemetaran karena ketakutan. Untuk membuat suasana lebih mencair, R lalu memutar sebuah lagu dari piringan hitam dan mengatakan bahwa Julie akan tetap aman di tempat tersebut. Esok harinya, Julie terbangun sedangkan R duduk di kursi seberang dengan terus memandangi wajah Julie. Percakapan kemudian dibuka dengan permintaan Julie agar R membiarkannya pergi. Namun, R kekah mengatakan bahwa di luar tidaklah aman untuknya. Mendengar ucapan R, Julie lalu meminta R untuk mencarikan makanan untuknya karena ia merasa sangat lapar. Ternyata itu adalah taktik Julie untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Saat dalam pencarian, Julie hampir kepergok oleh kawanan zombie yang tampaknya mengendus keberadaan seorang manusia di tempat tersebut. Tiba-tiba, R muncul dari belakang dan mengatakan pada Julie untuk tidak lari. Ia lantas kembali mengusapkan darah ke pipi Julie dan mengajaknya keluar dari persembunyiannya. Melihat kawanan zombie yang banyak membuat Julie ketakutan. R yang menyadari hal tersebut meminta Julie untuk bertingkah layaknya orang mati agar para zombie tidak mengenalinya. Singkat cerita, R dan Julie berhasil melewati kawanan zombie dengan selamat dan kembali ke pesawat. Untungnya, mereka menemukan stok makanan di dalam pesawat. Hingga sejak saat itu, mereka berteman baik dan tidak ada rasa takut lagi dalam diri Julie. Ketika suasana mulai mencair, Julie menyampaikan keinginannya untuk kembali pulang. Namun, lagi-lagi R mengatakan bahwa itu tidaklah aman bagi Julie dan ia harus tinggal beberapa hari di tempat tersebut. Akhirnya, mereka pun menghabiskan waktu untuk bersama dan bersenang-senang. Selang beberapa hari kebersamaan mereka di dalam pesawat, tiba-tiba Julie menanyakan perihal kekasihnya yaitu Perry pada R. Ia bertanya apakah Perry bisa kembali hidup dan berwujud seperti R saat ini. Gugup karena takut Julie mengetahui ia yang membunuh Perry, R lalu menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Julie lantas mengungkapkan kesedianya karena telah kehilangan Perry untuk selamanya. Melihat Julie menangis, R seketika bergegas beranjak dan memutar sebuah musik untuk membuat Julie melupakan kesediannya. Malam harinya, R melihat Julie tertidur sangat pulas. Ia berharap bisa tidur dan bermimpi, tapi hal tersebut tentunya mustahil bagi R karena ia adalah seorang zombie. Ia lalu kembali memakan otak milik Perry dan menganggap memori yang tersimpan adalah pengganti dari mimpi dalam tidur. Dalam potongan-potongan memori yang ada di dalam otak Perry, R mendapatkan semua hal yang tersimpan, baik dari masa kecil Perry, masa remajanya hingga bertemu dengan Julie yang kemudian mereka berpacaran, serta memori di mana Perry bertemu ayahnya yang telah menjadi zombie. R juga melihat memori Perry di mana ia memutuskan untuk menjadi bagian dari pasukan di dinding perbatasan. R seketika memutahkan makanannya ketika ia melihat dirinya sendiri membunuh Perry di mana itu menjadi memori terakhir yang tersimpan di dalam otaknya. R lalu menoleh ke belakang dan melihat Julie sudah menghilang. Rupanya, Julie diam-diam kabur dan apesnya ia dikepung oleh kawanan zombie yang bersiap untuk memangsanya. Untungnya, R datang di saat yang tepat sehingga ia bisa menyelamatkan nyawa Julie. Usai berhasil membuat kawanan zombie tumbang, Julie meminta R untuk membawanya pulang. Namun, R tidak mau dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersama. Tiba-tiba, salah seorang zombie bangun dan mengatakan pada R untuk memakan Julie yang seorang manusia. Keadaan pun menjadi makin tidak kondusif ketika sosok tongkorak yang bernama Bones tiba-tiba muncul di hadapan mereka. R lalu menarik Julie untuk keluar dari gedung tapi sayangnya mereka terjebak oleh kawanan zombie. Belum lepas dari kawanan zombie, Julie dan R harus menghadapi kawanan Bones yang menghadang langkah mereka. Namun siapa sangka, M tiba-tiba datang menyelamatkan mereka berdua dengan menabrak para Bones dan membawa mereka keluar dari gedung. Awalnya, Julie menolak ajakan M untuk ikut dengannya. Tapi akhirnya, Julie dan R bersedia menerima tawaran M karena M mengetahui bahwa R menyukai Julie. Setibanya di garasi, Julie pun kaget karena ia melihat kawanan zombie mengepung mereka bertiga. Ia pun refleks menggandeng tangan R dan menggenggamnya sangat erat. R lalu mengajak Julie berjalan melewati kawanan zombie dengan santui dan berlalu pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Karena diguyur hujan yang deras, Julie pun merasa kedinginan. Ia pun menepikan mobilnya ke sebuah rumah di kawasan bekas pemukiman warga. Karena merasa lelah, Julie lalu pamit untuk tidur lebih dulu. Tapi, ia juga menawarkan pada R untuk menemannya tidur di kamar tersebut karena ia merasa takut. Di tempat lain, M terdiam melihat sebuah poster orang yang bergandengan tangan. Ingatannya pun lalu kembali pada R dan juga Julie saat mereka terkepung oleh kawanan zombie. Tiba-tiba M seolah bisa mengingat sedikit kenangan yang tertinggal saat ia masih menjadi manusia. M lalu bertanya pada zombie yang kebetulan berdiri di sampingnya dan menanyakan apakah ia bisa merasakan degup jantungnya berdetak kembali. Dan si zombie hanya menganggukkan kepalanya. Siapa sangka para zombie yang ada di sekitar M seketika juga kembali merasakan degup jantung mereka kembali berdetak untuk pertama kali. Sempat hanyut dalam perasaan bahagia, M dan kawanan zombie kemudian menyadari jika kawanan bonis telah berdiri di belakang mereka. Satu sosok bonis pun tampak berjalan mendekat ke arah M berdiri dan mencoba mengendusnya. Cerita kemudian berlanjut pada Julie dan R di mana tanpa sengaja mereka mengitip ke jendela. Di sana mereka melihat kawanan penjaga tembok perbatasan sedang menyisir kawasan tempat mereka berlindung. Julie lantas meminta R untuk bersembunyi karena jika mereka melihat R pasti akan membunuhnya. Mereka lalu memutuskan untuk pergi tidur saja. Di tengah malam, Julie menggigil kedinginan karena ternyata pakaian yang ia kenakan masih basah. Ia lalu berinisiatif untuk mengeringkannya dengan melucuti pakainya satu per satu lalu kembali ke kasurnya. Tiba-tiba Julie bertanya alasan R menyelamatkan nyawanya dan tidak memakannya seperti zombie-zomba yang lain. Sesaat R terdiam mendengar pertanyaan Julie. Tiba-tiba ia memperlihatkan jam tangan milik Perry pada Julie. Julie akhirnya mengetahui satu hal bahwa ternyata R layan telah membunuh Perry dan memakannya. Keesokan harinya, R menemukan bahwa Julie sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ia pun merasa sangat hancur dan berjalan ke bandara dengan perasaan campur aduk. Di bawah buyuran hujan, tiba-tiba R merasa aneh karena kini ia bisa merasakan kedinginan. Masih belum bisa menemukan jawaban, langkah R pun terhenti ketika ia melihat M serta kawanan zombie datang menghampirinya. M lalu menceritakan bahwa kawanan bonis mengejarnya. Itulah sebabnya ia bersama kawanan zombie lain mencari R karena mereka mencari R dan juga Julie. M kemudian mulai menceritakan bahwa ia melihat gambar semalam dan hal itu membuatnya kembali mengingat ibunya serta memori-memori masa lalu kala ia menjadi manusia. Senang mendengar cerita sahabatnya, R lalu mengatakan kepada M bahwa mereka telah berubah hampir menjadi setengah manusia. Merasa perlu mengatakan hal tersebut pada Julie, R lalu meminta bantuan kepada kawanan zombie. Ia meminta mereka untuk membantunya menemukan Julie dengan berbekal foto yang tunjukkan pada mereka. Di tempat yang berbeda, Julie berjalan sendiri menuju tembok perbatasan karena kebetulan mobil yang ia kendarai kehabisan bahan bakar. Sesampainya di tembok perbatasan, Julie diadang oleh seorang petugas keamanan yang mengacungkan senjata ke arahnya. Kevin lalu memeriksa Julie dan hasilnya ia tidak terinfeksi virus zombie. Beberapa waktu kemudian, Kolonel Drigio tiba-tiba muncul dan mendatangi putrinya. Ia mengatakan telah mengirim beberapa pasukan untuk mencari Julie, namun hasilnya nihil. Mereka pun masuk ke dalam tembok perbatasan di mana kehidupan normal Julie kembali dimulai. R beserta kawanan zombie kemudian berjalan menuju stadion. Berkat memakan otak peri, R akhirnya bisa tahu jalan tikus untuk bisa menembus tembok pembatas tanpa melewati pasukan penjaga perbatasan. Sehingga cerita, R berhasil menerobos masuk ke dalam kota tempat manusia bermukim. R lalu berdiri di depan sebuah rumah mewah dan melihat ke atas cendela. Melihat Julie di atas balkon, R kemudian memanggil-manggil namanya. Julie sendiri tampak sangat terkejut melihat kehadiran R malam itu. Mendengar suara berisik, tiba-tiba Nora yang ternyata selamat muncul. Setelah berhasil bertemu dengan Julie, R lalu menyampaikan permohonan maafnya dan mereka kemudian berpelukan. Saat berpelukan, Julie mengungkapkan bahwa ia merasakan tubuh R jauh lebih hangat daripada biasanya. Julie lalu membawa R masuk ke dalam rumahnya dan menariknya ke kamar. Sampainya di kamar, Julie lalu menanyai R tujuannya datang ke sana. R lalu bercerita bahwa ia ingin memberitahu Julie bahwa ia dan teman-temannya telah berubah. Selain itu, R juga bercerita bahwa ia serta para zombie lain mulai bisa bermimpi dan kawanan bonis juga mengejar mereka. Dengar cerita R, Julie merasa bahwa ia perlu menemui ayahnya dan mengabarkan hal tersebut. Tapi sayangnya, keinginan itu ditolak oleh Nora. Ia memiliki keyakinan bahwa ayah Julie malah akan menembak kepala R. Nora lalu memiliki ide untuk mendandani R supaya terlihat seperti manusia normal. Tanpa berlama-lama, Nora dan Julie segera bergegas melakukan peramak besar-besaran pada R. Nora dan Julie membawa R berjalan memasuki kem untuk menemui ayah Julie. Meskipun sempat terkendala oleh Kevin yang mencegat mereka, pada akhirnya Julie CS berhasil masuk menemui ayahnya. Julie lalu menghampiri kolonel Jirijio dan mengatakan apa yang terjadi. Sang ayah lalu menjawab bahwa kawanan bonis dan juga zombai bergerak menuju tembok perbatasan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jumlah manusia yang ada makin sedikit, sedangkan kawanan mereka semakin banyak. Julie lalu mengatakan bahwa para zombai bisa berubah jadi manusia kembali. Namun sayangnya, ayahnya tidak percaya dengan ucapan konyol putrinya. Lalu yang mendengar percakapan mereka berdua, akhirnya memberanikan diri untuk menemuinya dan menceritakan yang terjadi. Kewatir ayahnya akan membunuh R, Julie pun meyakinkan bahwa selama ia hilang, R lah zombai yang telah menyelamatkan nyawanya, serta melindungi Julie dari kawanan zombai lain. Tiba-tiba, ayah Julie menodongkan pistolnya pada R. Ketegangan sempat terjadi, sampai akhirnya Nora berhasil menyelamatkan Julie dan R dengan menodongkan balik senjata pada Tuan Jirijio. Julie dan R kemudian berhasil kabur dan keluar dari kamp. Tiba-tiba, suara alarm berbunyi. Julie lalu mengajak R untuk berlari ke stasiun kereta bawah tanah. Tanpa diduga, Julie dan R bertemu dengan M serta kawanan zombai yang telah berdiri menunggu mereka. M lalu menyapa mereka berdua dan mengatakan bahwa ia serta para zombai siap bertempur melawan para bonis. Sesaat kemudian, para bonis telah mengepung M serta kawanan zombai, sedangkan R dan Julie berhasil melarikan diri dan meminta M menghalau mereka. Meskipun telah dihalau, nyatanya bonis mengejar R dan juga Julie. Di waktu yang bersamaan, para petugas keamanan juga mulai memasuki stasiun bawah tanah dan berperang menghadapi para bonis. Para pasukan pun tampak kebingungan ketika kawanan zombai malah membantu mereka. Lamparan tersebut akhirnya sampai ke telinga ayah Julie. Seolah berpacu dengan waktu, Julie dan R terus berlari dari kejaran para bonis. Hingga tiba saat dimana mereka terdesak di sebuah gedung tinggi dengan kolam di bawahnya. Tidak mungkin bisa menghindar, jalan satu-satunya adalah melompat ke dalam kolam untuk menghindari kejaran bonis. Singkat cerita, Julie dan R berhasil selamat dan bisa-bisanya menyempatkan diri untuk berciuman. Walah-walah Tiba-tiba, ayah Julie melepaskan tembakan dan mengenai dada kiri A hingga mengakibatkan darah keluar dari tubuhnya. Mereka pun tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi mengingat bahwa zombai tidak berdarah. Kolonel Jeridio segera menghubungi pasukannya dan mengatakan bahwa situasi telah berubah. Dia lantas membawa putrinya pergi bersama R. Di akhir kisah, para zombai dan pasukan perbatasan bersama-sama membahasme bonis. Hal baik pun terjadi ketika kawanan zombai mulai bisa hidup berdampingan dan beradaptasi dengan manusia dan secara perlahan-lahan mereka bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Kisah pun ditutup dengan Julie yang pada akhirnya benar-benar jatuh cinta pada R yang kini telah berubah menjadi manusia. Terima kasih telah menonton!